Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat Hai kaya melanjutkan video sebelumnya yaitu program linier kali ini kita coba membahas program linier soal cerita ya di sini saya sudah punya soal cerita businta seorang penjahit ia memiliki persediaan 4 meter kain wolf kita kasih tanda langsung ya 4 meter kain wolf 5 meter kain satin dari kain sempurna akan dibuat dua model baju pesta yaitu model pada 1 1 meter wolf 2 meter satin baju metal 2 memerlukan 2 meter kain wolf dan 1 meter kain satin baju pesta model 1 di juara seharga Rp600.000 dan baju pesta model 2 sejak seharga Rp500.000 jika seluruh baju pesta dibuat businta terjual hasil penjualan maksimum kedua baju adalah ya untuk pertama langkahnya yaitu kita buat per tidak sama dulu ya kita buat gini aja tabel standarnya dulu ya ini ini adalah kita kita tulis adalah variable ya variablenya disini nanti adalah model 1 dan 2 model 1 dan model 2 nih ya variable yang pertama yang kita bidik adalah kain wool ini kain wool yang satunya adalah satin kita disini kita tambahin kolom satunya yaitu harga nih harga oke ya disini kita tulis jumlah disini kita punya kita lihat aja baju pesta model 1 1 meter wool berarti disini kita tulis 1 kemudian 2 meter kain satin berarti satinnya 2 model 2 memerlukan 2 meter kain wool berarti disini 2 dan 1 meter satin berarti satin kemudian di jumlah ini bukan 1 tambah 2 atau 2 tambah 1 kamu lihat dari soal cerita disini adalah 4 berarti disini adalah 4 disini 5 kemudian model 1 dijual dengan 600 ribu berarti kita taruh disini yang ini 500 ribu yang bawah yang kita cari yang disini jumlah maksimumnya berapa kita ingat lagi sebuah pernyataan bahwa memiliki persediaan berarti itu memiliki berarti tandanya adalah kurang dari memiliki hanya dapat ataupun nanti juga bisa paling banyak ataupun paling maksimum berarti itu semua adalah kurang dari sehingga dari pernyataan yang ditabel ini bisa kita rubah menjadi pertidaksamaan yaitu kita lihat persatu ini persatu kolom membentuk pertidaksamaan berarti x ditambah 2y kurang dari 4 karena persediaan nanti adalah 4 lebih dari 4 meter kita tidak punya sama juga ini juga sama 2x plus 2 plus y kurang dari sama dengan 5 nah ini adalah fungsi tujuan yaitu 600x ditambah 500y atau nanti kita tambahin ribuannya ya sehingga yang kita cari adalah ini ini yang kita cari gitu ya oke kita langkah pertama seperti kita lihat di video sebelumnya yaitu dengan cara membuat pertidaksamaan ditetik potongnya ini kita anggap sebagai satu ini adalah 2 kita buat titik potongnya ya sini x sini y sini 0 sini 0 kita cek aja disini kalau x nya 0 berarti y nya adalah 2 kalau y nya 0 itu adalah 4 berarti sini membentuknya 0,2 dan 4,0 ini tadi persamaan 1 jadi persamaan 1 kita cek menggunakan persamaan yang kedua x ini y x nya 0 y nya 0 kita cek lagi yang bawah y nya 0 eh x nya 0 berarti 5 y nya 0 berarti 5 per 2 nah berarti disini munculnya yaitu 0,5 dan 5 per 2,0 tinggal kita gambar di koordinat cartesius untuk mengetahui dimana letak himpunannya 0,2 berarti di atas kemudian 4,0 di samping kita garis pakai biru aja jadi adalah persamaan 1 kemudian persamaan 2 0,5 berarti di atas 5,2 2,5 disini nah kita garis kayak merah biar beda nah gini karena ini tandanya adalah kurang dari semua maka kita arsir ke bawah atau kita tambahin disini kurang dari di arsir ke bawah kalau tidak bisa boleh menggunakan secara cepat gunakanlah titik uji di 0,0 seperti kemarin sehingga yang dimaksud hpnya adalah disini nah disini ini adalah mengutak hpnya sehingga disini mempunyai 3 titiknya yaitu 5 per 2,0 0,2 dan sini kita cari lewat eliminasi ya kita cari lewat eliminasi dari kedua perdidaksamaan ini yang atas kita kali 2 yang bawah kita kali 1 sehingga nanti berubah menjadi 2x ditambah 4y sama dengan 8 2x ditambah y sama dengan 5 tinggal kita kurangi ketemu 3y sama dengan 3y nya adalah 1 kalau y nya 1 kita cari nilai x nya 2x ditambah 1 sama dengan 5 2x sama dengan 5 kurangi 1 2x sama dengan 4x adalah 2 berarti disini koden adalah 2,1 oke ya berarti ada 3 titik tadi 1,2,3 masukkan ke fungsi tujuan oke ya kita masukkan fungsi tujuan kita mulai dari 5 5 per 2 koma 0 kita masukkan jadi ada 600.000 600.000 dikali 5 per 2 500.000 dikali 0 hasilnya adalah kita lihat sini 300.000 berarti 1.500.000 yang pertama kita cek di titik 0,2 berarti 600.000 dikali 0 500 eh 500.000 dikali 2 yaitu ketemunya adalah 1 juta titik yang terakhir yang kita cari buat eliminasi yaitu 2,1 F 2,1 sama dengan 6.000 600.000 dikali 2 ditambah 5.000 dikali 500.000 dikali 1 sehingga ketemu 1.700.000 oke kita lihat lagi soalnya tadi adalah penjualan maksimum berarti jawabannya adalah 1.700.000 ya itu berarti jawaban adalah itu ya langkah pertama kita buat perdidaksamaan kita gambar kita arsir hp nya dimana baru kita cari titik-titik yang diarsir tadi masuk dalam fungsi tujuan oke ya kita cek lagi di soal yang kedua soal masih soal cerita di soal cerita yang kedua disini lumayan panjang yaitu judulnya tentang kupuk akar dapat berproduksi dengan optimal sebatang pohon jeruk harus diberi pupuk yang mengandung minimal 12 unit ZN dan 12 unit ZP minimal ini minimal 12 unit ZN dan minimal 12 berarti minimal saya tris disini aja minimal itu artinya lebih dari karuk maksimal adalah kurang dari karena paling banyak itu berarti kurang dari kalau minimal otomatis lebih banyak lebih bagus di pasaran tersedia 2 jenis pupuk yang pohon untuk pohon jeruk yaitu pupuk A dan pupuk B 1 bungkus pupuk A mengandung 1 unit ZN 3 unit ZP sedangkan 1 bungkus pupuk B mengandung 3 unit Z dan 1 unit P harga per bungkus pupuk A adalah Rp2.500 dan Rp3.000 jika serang mempunyai 1000 pohon jeruk nah ini kita kali nanti hasilnya berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan 1 kali pemukuan adalah langkah pertama kita buat tabel seperti di video atau soal yang pertama dari disini kita sebagai variabel nya apa dulu ya variabel nya otomatis pupuk A dan pupuk B H B sini jumlah di dalam pupuk A itu ada Z N kita pilih disini adalah N yang satunya berarti P yang satunya lagi berarti harga ya setelah ketemu harga kita coba cek aja 12 unit Z ini otomatis total kita tulis bawah sini aja langsung 12 12 kita cek di pupuk A pupuk A mengandung 1 Z N berarti kita tulis 1 dan 3 unit Z P berarti 3 di bungkus B terdapat 3 unit Z berarti sini 3 sini 1 harganya adalah 2 500 yang ini adalah 3 ribu ini kita tanyakan disini tapi ditambah lagi pernyataan ada seribu pohon jeruk tapi kita cari dulu harga minimal dulu baru kita masukkan atau kita kali dengan seribu karena jumlahnya pohon ada seribu karena kita sudah sepakati minimal lebih dari maka tinggal kita ubah disini 1 X plus 3 Y lebih dari 12 ini persamaan yang pertama yang kedua 3 X plus Y lebih dari 12 ini persamaan yang kedua ini fungsi tujuannya F E adalah 2500 X ditambah 3000 Y ini yang kita cari sama dengan konsep awal tadi kita cari lewat titik potong dulu untuk menggambar di koordinat cartesius ini persamaan 1 ya kita buat kotak-kotak tadi sini X sini Y ini 0 ini 0 kita cek saja sini jika 0 berarti sini 4 jika sini 0 berarti sini 12 berarti ketemunya adalah 0,4 dan 12 0 kok masih lupa ini cara gimana lihat di video sebelumnya bisa pakai eliminasi ataupun substitusi kita pakai substitusi ataupun dengan cara teknik tutup buka tadi oke kita lihat di persamaan yang kedua titik potongnya berada di sebelah mana sini X sini Y X nya 0 berarti 12 kita pakai beda 12 kemudian Y nya 0 berarti ketemunya 4 yang 4 sini oke berarti titik koordinat yang kedua adalah 0,12 dan 4,0 atau kebalikan dari sini kita gambar di koordinat cartesius ini X ini Y 0,4 di atas 12 di sini kita garis saja pakai biru biar beda sini adalah kelompok peridak samaan 1 kemudian yang satunya adalah ini 0,12 di atas di sini adalah 0,4 kita garis minimal minimal lebih dari berarti diarsir diarsir ke atas kita asir ke atas nah sudah kita berasal di video yang pertama dulu HP yang otomatis di sini di HP ini bersama 2 kemudian kita cek saja pojok-pojoknya saja di sini ketemu 12,0 di sini ada 0,12 di sini yang kita cari pakai eliminasi kita pakai eliminasi langsung saja di sini kita kali 3 kita kali 3 sini kali 1 kita cek di sini eliminasinya berarti 3X plus 9Y sama dengan 36 3X plus Y adalah 12 kita kurangi ketemu 8Y sama dengan 24 Y berarti 3 sekarang Y3 kita masukkan kembali untuk mencari nilai X plus 3 sama dengan 12 3X sama dengan 12 min 3 3X sama dengan 8 89 X sama dengan 3 oh berarti di sini tadi adalah 3,3 sehingga ada 3 titik pojok HP nya 1 2 3 masukkan ke fungsi tujuannya oke kita cek atau kita langsung masukkan ke fungsi tujuan yang pertama adalah 12,0 berarti 2.500 kali 12 3.000 kali 0 ketemunya adalah 12 kali ini berarti ketemunya 30.000 yang kedua 0,12 yaitu 2.500 kali 0 3.000 kali 12 ketemu 36.000 cek titik yang ketiga adalah 3,3 sesuai dengan ini tadi F 3,3 2.500 kali 3 3.000 kali 3 7.500 ditambah 9 berarti 16.500 nah karena kita judulnya adalah mencari minimum berarti kita pilih antara 3 ini yang paling kecil yaitu paling kecil adalah 16.500 ini adalah minimum kemudian bapak tadi bapak tadi mempunyai 1.000 jeruk maka tinggal kita kali aja karena 1.000 pohon dikali 16.500 hingga ketemu adalah 16.500 yang paling kecil hingga jawabannya adalah E oke ya nah jadi untuk soal cerita di program linier adalah lihatlah koordinatnya ataupun lihatlah variable yang membentuk itu kemudian pilihlah kalimat yang menunjukkan itu tadi lebih dari atau kurang dari lebih dari biasanya di minimal paling sedikit kalau kurang dari biasanya hanya memiliki daya tampung maksimal dan lain-lain kalau masih belum paham ulangi lagi video ini hingga paham jangan lupa ikuti dengan latihan soal biar lebih maksimal oke ya sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like subscribe komen dan share semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati